Intro Saat ini para pecinta sepak bola nasional emang sedang dalam euforia yang tinggi. Terlebih melihat gimana kemarin timnas senior main plus timnas U23 yang selangkah lagi bisa lolos ke Piala Asia. Jelas membuat harapan dan rasa optimis publik kian tinggi. Dan meski begitu, ingat sejatinya Indonesia punya dua event yang bagaimanapun jauh lebih penting karena ini di level senior. Ya, Piala Asia dan tentu saja kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, khusus buat kualifikasi Piala Dunia, meski berat tapi dengan berbagai faktor, sejatinya Indonesia masih bisa kok bersaing. Tapi kalau ukurannya mengacu pada undian, kira-kira apakah langkah skuad Garuda itu memang beneran terjal atau justru sebenarnya malah ringan? Intro Seperti yang kita tahu, kalau Indonesia sendiri masuk di pot 4 dalam drawing yang dilakukan AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juli 2023 lalu. Nah, skema kualifikasi di zona Asia ini nantinya akan berjenjang dan bisa dibilang cukup panjang. Dari 9 grup yang ada, masing-masing akan diambil 2 teratas. Sehingga, bila ditotal akan ada 18 tim yang akan melaju ke babak berikutnya, yakni babak ketiga. Nah, di babak ketiga sendiri dibagi lagi jadi 3 grup, yang masing-masing grup berisi 6 tim. Dan dari masing-masing grup itu akan diambil 2 teratas dan berhak otomatis melolos ke Piala Dunia 2026. Sedangkan peringkat 3 dan 4 akan masuk ke babak keempat alias playoff zona Asia. Begitulah kasarnya. Nah, di babak keempat ini juga akan dibagi lagi menjadi 2 grup yang berisikan masing-masing 3 tim. Dan hanya juara grup saja nantinya yang akan lolos ke Piala Dunia. Sedangkan runner-up di masing-masing grup itu akan main di babak kelima. Kemudian di babak kelima nanti, runner-up tadi akan saling beradu. Tetapi, pemenang dari babak kelima tersebut tidak langsung lolos. Melainkan harus terlebih dahulu menghadapi tim lain dari zona konmebo lewat pertandingan playoff. Ya, melihat gimana pelong Indonesia sejatinya masih ada kok. Hal itu mengacu pada perubahan aturan FIFA yang memberi jatah tambahan ke AFC. Dari yang semula 4 plus 1 lewat jalur playoff menjadi 8 plus 1 lewat jalur playoff. Jadi yang otomatis lolos dari wakil Asia ada 8 negara. Nah, kenapa bisa begitu? Ya, karena FIFA pada akhirnya membuat sebuah perubahan di mana Piala Dunia 2026 besok akan diikuti 48 negara alias bukan 32. Di mana itu artinya kesempatan bagi negara-negara yang selama ini belum beruntung lolos ke Piala Dunia makin terbuka lebar termasuk Indonesia. Ya, meski tak seindah kata-kata, tapi kan gak ada salahnya. Kita optimis dulu. Mengapa demikian? Dilihat dari hasil undian yang ada, Indonesia ini harusnya bisa sih paling tidak lolos sampai ke babak ketiga. Bukannya meremehkan, tapi di babak pertama, karena Indonesia ada di pot 4, maka tim Garuda harus bersuah Brunei terlebih dahulu pada pertandingan 2 lewat pada 12 dan 17 Oktober 2023. Bila menang dan harusnya bisa menang, Indonesia akan tergabung di grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Di atas kertas, melihat bagaimana kualitas pemain Indonesia sekarang, peskut Sinteyong, sekali lagi, Indonesia harusnya bisa sih optimis untuk lolos ke babak selanjutnya. Iya dong, daripada Thailand coba, yang harus menerima nasib berada di grup neraka bersama Korea Selatan, Tiongkok, dan pemenang antara Singapura versus Guam. Bahkan nih, manajer mereka, Madampang, pesimis dengan hasil undian tersebut. Iya, terlepas dari siapapun nanti lawannya, pada akhirnya Indonesia memang harus fokus kepada timnya sendiri. Tentu saja, melihat perkembangan performa tim nas kita yang bergelimang pemain muda berbakat plus pemain abroad ataupun keturunan, tinggal coachin mematangkan skema yang ada. Sebab keraka tim yang diisi journey amat, Elkan Beget, Ivan Jenner, Mark Klok, Sandy Walsh, Shana Patinama, maupun Rafael Struik, ditambah Arhan, Asnawi, hingga Marcelino, harusnya sih bisa, bila ukurannya melihat dari laga uji coba, belakang Turkmenistan, Palestina, atau bahkan Argentina. Dan, oh iya, keberadaan Jay Aizis yang main di Venezia seri B Italia, dinilai juga akan semakin menambah kekuatan lini belakang timnas Indonesia. Ya, berkaca dari semua penjelasan tadi, mulai dari skema drawing, penambahan jatah, calon lawan, dan kekuatan timnas kita, seharusnya Indonesia paling tidak bisalah untuk menciptakan sejarahnya sendiri. Bukannya muluk-muluk, tapi seperti kata coach kesayangan netizen, yakni coach Justin, kita enjoy the moment aja. Bahkan, lolos dari babak kedua aja, itu juga sudah sejarah loh. Apalagi kalau bisa menempati peringkat kedua teratas di grup F ini, Indonesia akan otomatis dapat tiket langsung Piala Asia edisi berikutnya tanpa kualifikasi. Dan dengan melihat lawan seperti Irak, Vietnam, dan Filipina, sekali lagi harus Indonesia bisa kok, minimal jadi runner-up lah. Kemudian, jika bisa lolos ke babak ketiga, mengincar posisi tiga dan empat saja sudah realistis bagi squad Garuda untuk bernafas lagi di babak keempat. Lalu setelah itu baru berpikir lagi, untuk bisa terus bertahan, meski hingga babak playoff sekalipun. Ya, emang sih kelihatannya ngehalu, tapi ingat, dalam sepak bola segalanya bisa terjadi. Tapi sekali lagi, enjoy the moment!